Intro Ya bro bro semuanya ketemu lagi bersama gue Ricky Raman Dan di game Minecraft Survive Penyayake Oke pada hari ini gue udah megang obsidian ya Oke tandanya pada hari ini gue mau bikin Seperti janji gue kemarin gue mau bikin Ruang engagement ya bro bro Dan pada hari ini kita sapa-sapa dulu si minyak ya Minyak Minyak Baik aja minyakan Oke kita tungguin sedikit dulu Kita ajak jalan-jalan dulu sebentar deh ya Oke kita ajak-ajak sebentar dulu Oke jalan-jalan ya kan Nih 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 temen-temen lu sini Minyak Ini ada temen-temen lu tapi mereka rada bego ya Nggak seperti lu pintar ya Oke jadi Kita langsung saja ini Udah sapa-sapa si minyaknya ya Oke minyak Baik-baik sini ya Oke babang Oke mantap jiwa Dia nggak bisa loncat lewat sini ya Oke mantap sekali Dan pada hari ini gue mau bikin Ruang engagement ya Dan sekarang gue udah mempersiapkan Ini tadi sedikit Gue udah ini masak stone ya Buat bikin stone break ya Bener-bener Oke yang pertama-tama kita Memanfaatkan diamond ini dulu Kemarin kalian bilangnya Banyak yang komen Bagus gue bikin Big X yang ini diamond dulu Soalnya gue bikin Itu Enchancementnya itu dari Obsidian ya Tapi obsidian ini gue udah punya coy Jadi gampang aja udah ya Jadi gue nggak perlu Mempunyai Obsidian ya Karena kemarin dapat dari Mana tuh Dapat dari Dari rumah villager ya Dan sekarang gue Memerlukan buku ya Buku kayaknya di Ruang penyimpanan dah ya Oke Oke sementara itu kan ini Gue tuh lagi masak Itu kan Lagi masak Batunya tadi ya Stone nya ya Dan gue disini Mau bikin jalan pintas Jalan rahasia Lah habis big X nya Jalan rahasia Menuju Ruang penyimpanan Ya bro Itu jadi ruang rahasianya Tidak bisa Ditemukan oleh orang lain ya Oke Jadi ini mana dulu nih Iron Aduh gue perlu iron nih coy Oke Nggak usah pakai iron Oke kita lubangin disini dulu dah Oke ini dia Sudah tembus ya bro Tembus ke dalam Storage room Dan ini si kampret nih Ngapain dah Si kampret nih Ngapain Aduh Berarti disini Kurang terang ya bro Wilayahnya Berarti harus kita Kita apa ya Kita terangin sedikit lagi Dari sebelah sini Berarti ini Sebelah sini padahal Terang loh Waduh ini Gelap ternyata ya Oke ya bro Dan disini Udah jadi nih Pintu masuk Rahasia Untuk menuju Ruang penyimpanan Ya bro Oke kita menyelam disini kan Menyelam Terus kita Lah Sulit amat masuk Nah kita masuk kayak gini ya bro Nah Sip Oke Nah dan kita bisa masuk Dan langsung menuju Ruang penyimpanan ya Waduh Oh itu ruang rahasia ya Nanti kita bikin pintu lagi Dari sini Dan tadi gue mau bikin Ngambil apa ya Ngambil Beberapa ini Ini juga kepakai nanti ya Oke ini Ambilin semuanya Sip Dan gue bakal Ambil buku Tadi ya bro Buku disini 42 Lumayan Dan disini Seder buat apa dah Kita ambil buku Enchismen yang gak kepake Dan kita bakal keluar lagi Kita langsung bikin disini aja deh ya Buku Enchismen tadi mana Nah ini dia Oke langsung saja kita bikin Sip Dua diamond Kita ambil Oke Yang pertama Kita udah bikin Enchismen tablenya ya bro Dan ini Diamond ini Sisa 3 Berarti kita bakal bikin Yang pasti gue Kayaknya Yaudah deh ya Gue bakal bikin Oke kita keluar lagi Stiknya kurang Gue bakal bikin Pick X aja ya bro Karena itu Pick X itu sangat terpakai Oke kita bikin pick X Nah nanti ini kepakai untuk Mendulang Diamond Diamond lainnya lagi Di bawah nanti ya bro Oke Sekarang gue bakal Bikin ini lagi dah Bikin kapak dulu Soalnya gue mau Nebangin pohon dulu coy Sambil nunggu Ini semuanya Matang ya Ini Oh udah semuanya ya Udah semuanya ternyata coy Oke berarti Kalau udah semuanya Kita isi lagi dah Yang mana lagi Oh udah Habis semuanya coy Berarti oke sip Mantap udah Kalau udah semuanya seperti ini Berarti kita masak Yang sisa-sisanya aja ya bro Oke Dan gue bakal tinggal dulu Yang gak kepake Sebelum itu Kita bakal bikin Kotaknya ini dulu dah Kotaknya ini semoga Semoga dan semoga Cukup ya bro Ini kotaknya ini nih Oke Perlu kayu ternyata Gue gak punya kayu Ya Berarti Gue memang harus Nebang pohon Aduh Oke kita bakal Nebang pohon dulu Pohonnya yang mau gue pake Yang ini nih Yang ini ya bro Namanya apa ini Gue lupa coy Namanya adalah Oakwood Ya bro Oke gue bakal Nebang pohon dulu ya Bakal gue percepat aja deh Oke ya bro Jun gue udah ngumpulin Berapa stack ini Satu Dua Tiga Ya Tiga stack Lebih 27 ya Dan disana udah gundul semua tuh Oke mantap sekali Langsung saja kita udah Makan dulu dah Bentar Oke Dan disini juga udah pada gundul Dan ternyata masih ada sisanya Bodo amat Nanti aja deh gue bersihinnya Oke Dan disini lagi Gue bakal tanaman lagi deh ya Tanaman sini lagi Biar nanti tumbuh lagi Tinggal kita panen aja lagi ya Oke sip Oke Dan gue Tadi udah Bikin beberapa ini ya Dan kita Bakal bikin Bukunya tadi dulu ya Book selfnya Atau apalah itu Oke Oke Mana tadi Book Book Nah ini dia Book selfnya ya Oke Kita bisa bikin Berapa coy Oke Kita coba ya Kita letakin semuanya Sip Lebihan 2 Dan Ini Ada Berapa Ini Ada Berapa Lah cuman 4 kayunya Gak cukup Oke Berarti kita bisa bikin Lebih dari ini ya Oke Kita letakin dulu Oke sip Berarti kita mempunyai 13 book self Ya bro Oke Mantap sekali Oke Jadi sekarang ini Udah jadi semuanya ya Oke Kita ambilin dulu Bahan-bahannya ya Biar langsung kita bikin Kesana nanti coy Oke Ini kita ambil lagi Ini kita kayaknya Perlu juga itu ya Untuk penerangan Nanti disana kita bikin Lampu Torch Ya Itu soalnya disini Nanti gue Masih menjunjung Menjunjung tinggi Kekerajaan ya Bro Wih dew Gue mau bikin Desain kekerajaan lagi nih Oke Dan gue bakal bikin Disebelah mana ya Disebelah Sini aja berarti ya Atau Sonohan dikit ya Sebelah sini aja deh ya Sebelah sini soalnya nih Deket nih sama sini Deket sama ini Kan rindang ini ya Bro Berarti seberangan sama sini Sini nih Jalannya Sip Dua jadi gini-gini deh Oke Kita buat jalan dulu ya Gimana Di sebelah sini Nanti gue letekin tangga Atau apa Disini ya Biar lebih Bagus ya Bro Oke Dan disini Biar diratain dulu Udah ya Tanahnya ya Bro Gue ratain dulu Udah ya Nah mantap sekali Beautiful Udah ya Ini udah rata Seperti ini Dan Oke Yang pertama Gue bikin apa dulu ya Bingung Oke Yang pertama Kita bikin pintu dulu Udah ya Pintu Gue lupa bikin pintu ya Eh bukan pintu ya Maksudnya ini Crafting table dulu ya Pertama-tama Karena crafting table ini Adalah hal-hal yang sangat Kerosial ya Oke Kita letekin di Sebelah sini saja Dan kita bakal bikin Apa tadi Pintu ya Pintu Berarti pintu dari ini aja deh ya Oke Sip Udah pintu kan Terus kita bakal Ngeletakin ini Oke Kita bakal bikin Stone brick lagi Stone brick gimana pak Nah ini dia Stone brick ya Oke Kita bakal bikin Stone brick Seini dulu dah Se Eh Satu stack ya bro bro Oke Kita udah dapet Satu stack stone brick Berarti ini Di sebelah sini nih Tengah-tengahnya ini ya Bro bro Gue maunya Pintunya di sebelah sini nih Pintunya kan Sebelah sini nih Mana nih Berarti pintunya di Sebelah sini ya Nah pintunya Sebelah sini Atau mundur lagi ya Oke Pas aja sini dah ya Pas Dan di bawahnya ini Gue Lubangin dulu dah Supaya Bawahnya ini Gue maunya Anu sih Dari Apa Dari ini ya bro Dari oak wood ya Oke Gue lubangin dulu dah Sebentar Oke udah selesai ya bro Dan gue di depan sini Bakal bikin pintunya Bikin pintu Di sebelah sini nih Nih pintunya Di dalam bisa gak ya Di dalam pintunya coy Kapak ada dah Pintunya di sebelah dalam Kayak gini loh Nah sip Oke Dan di sebelah sini Gue bakal pasang ini nih Oak wood nya ya Pintunya udah selesai Lah gak keganti Nah sip Oke Kita bakal Letakkan ini Satu Dua Dua dulu nih ya Dua dulu Dan di sebelah sini Kita bakal Ini Letakkan Ini mana Tadi Ini Oke Stone brick nya ya bro Stone brick Eh salah dah Ini harusnya ini Ini lagi coy Kayu lagi ya bro Kayu lagi Kita letakkan sini Satu Dua Dan di sebelah sini Satu Dua Nah gini ya bro Pintunya yang digeser pak Aduh Salah Ternyata Terpaling Disini Nah ini pintu Sip Nah baru disini Kita letakkan lagi Stone brick nya Stone brick Nah sip Nah seperti itulah ya Oke Dan di sebelah sininya lagi Oke kita kelilingin dulu Semuanya seperti ini Berarti sini Satu Dua Tiga Di tengah-tengahnya mana ya Sini kita letakkan dulu dah Ini ya Satu Dua Berarti disini Tengah-tengahnya Ini ya Oke sip Tengah-tengahnya ini ya Sip Berarti kita letakkan disitu Di tengah-tengahnya ini Berarti kita isi dengan Stone brick ini ya Berarti Stone brick Stone brick Stone brick Stone brick Salah Stone brick lagi Kita tutupin semuanya Pakai stone brick ya Oke kita udah memasuki Desain dalamnya ini ya Berarti kita udah Bisa letakkan bukunya ini Book self nya ini Di sebelah Tengah ini ya Berarti Tengah nih Di tengah-tengah ya Sip Nah ini dia Dan kita bisa Ini letakkan nih Ini kayaknya kurang Atau lebih Gue juga gak tau Oke coba kita Pasang aja dulu Nah seperti ini saja Ya bro bro Dan siap Mantap Di sebelah sini Satu lagi nih Nah Biar simetris gitu kan Oke sip Dah mantap Dan kita Aduh ini udah deket malam aja nih Oke gue tidur dulu dah Oke selamat pagi Selamat pagi minyak Minyak apa kabar Baik Oke mantap Itu makanan banyak di belakang ya Tuh Makanan banyak Sip Oke Dan kita bakal lanjutin lagi Proyek ini ya Proyek Shalalalalala Ini Oke dan selanjutnya lagi Gue bakal Bikin Dan disini kita Berarti bakal Memasang ini Dan ini apa ini Namanya Cobblestone wall Ya bro bro Kita pasangin di sebelah sininya nih Biar lebih keren ya Makin keren gitu ya Oke kita pasangin semuanya Disini Cobblestone wallnya Nih pasangin Oke udah selesai semuanya Gue udah pasangin semuanya ya bro bro Dan ini Widi Udah ada kata-kata yang terbang disini coy Widi Menyerap Menyerap ilmu gitu ya Dari ini Mungkin bukunya ini ya Waduh Gak tau juga gue itu maksudnya apa dah Oke dan Kita bakal Bakal lanjutin lagi Berarti diatasnya ini Kayak gini nih Diatasnya Rebahan Rebahan gitu Berarti kayak gini nih Nah rebahan kayak gini ya bro bro Ini kita lepas Oke sip Rebahan kayak gini Harus rebahan Biar terlihat Mantap ya bro bro Oke kita pasang Set Terus ini berarti Ini sampai ke ujung ya bro bro Sampai ke ujung seperti ini Sip Set Ini pasang lagi Set Set Sampai ke ujung Sampai Wallnya ini ya bro bro Nah sip Oke Bakal gue pasang lagi sebelah sini Oke Ini salah Aduh Oke Nah ini disini pasang Nah berarti banyak sekali kan Gue memerlukan ini coy Memerlukan awkwardnya ya bro bro Oke sip Udah seperti ini Nah ini belum nih Sampai sini belum Nah sip Udah mantap memang Oke dan di tengah-tengahnya ini Juga ditambahin seperti ini ya bro bro Oke nah biar semuanya ada ininya nih Sip Oke Mantap sekali Nah oke Dan ini Untuk lantai satunya Udah selesai ya Wih deh Gue mau bikin lantai dua coy Tidak lantai satu doang Oke Dan Kita bakal bikin lagi Di atasnya ya Berarti gue ini harus loncat coy Kita gak usah loncat deh Berarti kita Memerlukan ini aja Tanah deh ya Oke kita bakal naik Di sebelah sini Laut sini udah Set Set Oke Sip Nah naik sebelah sini Berarti kita bakal lanjutin lagi Kayak yang di bawah tadi Dua dulu Satu Dua Terus di sebelah sini Bisa bakal Fable stone lagi Dan sini pasang lagi Oke bakal gue kelilingin dulu nih Oke udah jadi seperti ini Dan gue lupa Memasang ininya coy Oakwoodnya Oakwoodnya ini berarti Kita pecahin lagi ya Ini berarti Buat fondasinya ini ya Ini berarti Oke gue bikin dulu deh Yang Buat yang setengah aja ya Biar kita hemat loh Ini kayaknya Bakal gak cukup coy Ini pohon Oakwoodnya ini ya Ini kita bikin tangga Biar naik enak Naik enak ya Waduh Paling-paling udah gue bicaranya Oke ini kita ambil setengah deh ya Semoga cukup nanti Oke ini berarti Kita bikin yang seperti ini nih Nah Sip Oke Satu stack Dan tidak Tanggung-tanggung Ini oke Jadi bakal kita letakin lagi Di sebelah dalam Ini di bagian atas ya Bro-bro Biar nanti Kalau di atas Ngeletakin barang-barang Tidak terbang ya Oke itu biasanya Kelupaan coy Kalau terbang kayak gitu Oke kita bakal tutup semuanya Oke sip Udah ketutup semuanya Dan disini Pagar-pagar Ini harusnya Kita pagarin ya Bro-bro Tapi gue Bingung nih Mau pagarinnya ini Gimana ya Oke gue bikin tertutup Seperti ini aja deh ya Dan terbuka bagian Sininya doang nih Kita bikin Pagar dulu Kayaknya bagus deh Kalau dibikinin pagar ya Oke kita coba dulu Diletakkan sebelah sini Nah mantep ya bro-bro Ternyata Oh yaudah deh Berarti disini bakal gue bolongin deh Setengah aja deh ya Gue bolongin ya bro-bro Setengah bagian sini Bakal gue bolongin dah Atau di depan aja deh ya Bolongnya ya bro-bro Biar ada penerangannya juga gitu loh Sip Nah seperti ini lah ya Dan kita bakal letakin Torch sebelah sini Oke biar terang coy Oke Dan disini lagi Gue bakal bikin Ini Oke Gue bikin Storage ya Atau chest ya Ini kita bikin Sebelah sini Sip Biar ada nyimpan gitu loh Nah Sip Mantep coy Dan bikin Satu lagi deh ya Oke ini udah bikin Satu Dua lagi Biar kita bisa gabungin Jadi satu Aduh Nah sip Sini buat nyimpan Ini nanti Yang biru itu ya Namanya apa Gue lupa juga Aduh ini Tidur lagi coy Aduh malam lagi coy Gue tokonya nanti Ada alien ya Aduh alien lagi Ada zombie ya Oke Oke selamat pagi Udah kita bakal lanjutin lagi Selamat pagi yang kedua minyak Coy Oke Mantep sekali Oke Ini bentuk es Lah elah Kesini loh Kalau berani anjay Kesini Kesini Ya mantap Terbakarlah Masuk neraka Masuk neraka Lu anjay Udah mati ya Oke Udah kita biarin aja Dan ini udah Sedikit keliatan Sudah ya Bener-bener bentuknya ya Aduh kebuka lagi nih Oke Sip Berarti kita Gue tinggal Ngeletekin ini lagi coy Ngeletekin ini kan Nah Sip Udah ketutup semua ternyata coy Dan disini nanti Tangganya mungkin Sebelah sini aja ya Buat naik ya bro Nanti Gimana naiknya Atau gak ada tangga ya Oke Dan kita bakal bikin Tangga lagi Waduh Oke gue udah bikin Tangganya Dan kita letakin Sebelah sini Biar bisa naik Sip Oke Dan kita nanti Bikin dekorasinya sini Nanti saja ya bro Kita bakal lanjutin lagi Ini di atasnya Oke Dan disini kita bakal Ini di Ternyata ini lebihan coy Salah gue ini Oke mantep ya bro Dan disini Kita udah bikin seperti ini ya Ini pagarnya ya Oke Ini kita pagarin ya Biar Tidak Banyak nyamuk masuk ya Waduh Gak cukup coy Nanti deh gue bikinnya ya Oke Dan kita bakal bikin Yang bagian atasnya lagi Oke Udah jadi seperti ini ya Oke Ini Kayaknya gue harus keluar dulu deh Karena Gue bakal Masang ini lagi coy Nih Masang pagarnya ini Dilanjutin lagi ya Oke Jangan kita bakal Naik lewat sini Nah nih Lewat sini bisa nih Oke Kita letakin Sebelah sini Nah Ini tiga Ini tiga Nah Pasangin semuanya Kayak gini dulu ya bro Oke Udah gue pasang Sekelilingnya ini ya bro Wallnya ini Lah Disini belum ternyata Oke Sip Dan gue udah pasang nih kan Oke Mantap Terlihat indah ya Ini indah sekali Beautiful ya Dan di atas sini Gue perlu Oke Gue bikin tangga lagi deh Kayaknya tangga ini 20 Gak cukup coy Oke Sip Dan kita bakal naik dulu Ke atas sana ya bro Ke atas sini Kita memerlukan tanah lagi nih Nah oke Kita udah sampai di atas sini Kita sekarang Gue bakal pasang ini lagi coy Pasang ini lagi Nah Seperti inilah Kita pasang Ujung ke ujung Menuju depan ya Berarti depan sini Kita harus Lepas lagi Oke Dan Karena gue mau Masang yang arah sini ya Oke Sip Dan kita pasang lagi Nah Pasang Ya Aduh Sini Nah Salah arah Pasang di sebelah ujung sini loh Nah Kayak gini ya bro Mantap jiwa Dan di sebelah ujung sini Kita perlu lagi Set 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 Aduh ini Harus naik ini Harus naik ini Loh Nggak bisa nih Set Oke Sip Handal udah Lah Lampu yang dipasang Sip lah Oke Sip Udah kepasang semuanya Dan ini kita lepas lagi Ini salah arah Oke Sip Sebelah sini kita pasang lagi Ah Nah Sip Oke Dan Disini Kita bakal Tinggiin lagi Disini soalnya Ya Salah yang dipasang Yaudah Ini Gue tidur dulu dah Soalnya ini Malam lagi coy Jangan sampai Para zombie Berdatangan Dan gue harus Memerangi mereka ya Oke selamat pagi Hari ketiga Membuat Enchancement Selamat pagi Lagi yang ketiga Minyak Oke Kita bakal Lanjutin lagi ya bro Dan ternyata ini Udah benar ya Udah Udah benar Berarti Kita bikin akses Kesini aja lagi nih Bikin akses Jalan kesini nih Oke Nah Oke sip Nah Disini Kita harus lepasin nih Oke Udah bikin jalan Semuanya seperti ini Berarti ini Gue mau bikin Tangga yang gak kebalik Ini Oke Gak kebalik Kayak gini ya Soalnya ini Lah Ini kebalik Ini gak Anjay Ini gak sesuai coy Ini gak kebalik Ya kan Berarti Kayak gini Nah sip Disini Yang disini Yang gak kebalik Semua ya Sip Nah berarti Kita harus Pasangin Semua tanuk Disini Biar kita Bisa pasang Stairnya kebalik Aduh Jatuh lagi Untung gak Jatuh Nah gini ya bro Dan kita pasang Ini kebalik Kayak gini loh Kebalik gak Oke kebalik Udah ya Aduh Oke Pasang kayak gini Semuanya ya bro Oke sip Mantap Oke udah Kepasang semuanya Berarti tinggal Kita hapusin ya Oke ini Gue harus naik nih Oke ini bagian ini Gue persipat aja deh Bro Daripada lama Anjay gue Masang-masangin Tanahnya ini Doang Oke ya bro bro Udah selesai nih Apakah kalian penasaran Tentang apakah Bentukan tuh Seperti apa ya bro bro Coba kalian lihat Oke gue makan dulu Udah sebentar ya Oke Bagi kalian yang penasaran Langsung satu dua tiga Tada Wedeh Udah jadi coy Wedeh Ini ala-ala kerajaan Gitu ya bro bro Dan oke Mantap sekali coy Oke coba kita lihat ya Dalamnya isinya bagaimana ya bro bro Oke Nah ini tadi udah gue tunjukin ya Isi yang disini gimana ya Kita bisa enchant Di sebelah sini ya Kita coba deh ya Kita dapet apa ya Aduh Level gue Gue mati terus dari tadi coy Ini apa Dapet power lah Satu Yaudah deh Nanti gue Bikin Anu dulu deh XP gue Biar lebih banyak ya bro bro Oke dan Oke ya bro bro Disini Wedeh Pelaponnya ini sangat tinggi ya bro bro Wedeh Dan disini gue juga Ngeletakin Ini tempat tidur ya bro bro Kalau ada nanti Yang mau tidur sini Atau ada tamu Kayak ya Bodo amat lah Siapa Dan disini juga ada Chest kosong Buat nyimpen-nyimpen Atau apa Kayak ya Mau nyimpen apa Boleh Disini juga ada Tempat tidur Tadi udah gue Bilangin Oke Mantap sekali ya bro bro Ini ala-ala kerajaan Sekali ya Wedeh Mantap sekali Dan sini kita bisa Enches juga ya Oke deh bro bro Sekian dulu video pada hari ini Karena udah selesai ya bro bro Oke ya bro bro Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih Sekarang kalau sudah nonton video gue Sampai ketiga di video Jangan lupa like Share dan subscribe Di channel gue Dan pantengin terlalu Channelnya Rikirama Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Rikirama Sub indo by broth3rmax . Terima kasih telah menonton